Halo 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 Assalamualaikum selamat pagi Nah ketemu lagi dengan saya Corin kali ini aku mau bagiin resep bikin kukis rumahan tapi masih lembut dan empuk nah gimana tuh tonton live-nya sampai selesai ya harinya aku ditemani sama Kak Indri yang akan membacakan komentar dari selesai Lover semua Halo selesai Lover jangan lupa nih untuk yang udah bergabung untuk komen-komen dan kalau mau tanya-tanya seputar pukis ataupun seputar kuliner lainnya boleh banget nanti akan dijawab sama pokorin ya terus kalau mau request menu terus jangan lupa juga absen biar kita tahu dari daerah mana aja ya betul banget jadi ini kita mau bikin pukis nih selesai salah satu cemilan yang yang dari kecil itu selalu menemani hari-hariku ya bener itu favorit banget itu juga pasar yang ya benar selalu dibeli gitu ya bener banget 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 langsung iya bikin kepengen beli gitu padahal tadinya tuh nggak ada niatan beli tapi karena kecium aromanya jadi langsung kepengen bener nah nggak usah lama lagi kita langsung sebutin bahan-bahan apa aja sih yang diperlukan untuk membuat pukis ini nah ini aku pakai telur 3 butir terus pakai gula pasir 200 gram tepung terigu protein sedang ini 300 gram kita maizena supaya hasil pukisnya lembut ini kita pakai 50 gram terus pakai ragi instannya 1 sendok teh pakai garamnya setengah sendok teh terus kita pakai santan disini ada 350 mili dari setengah butir kelapa terus pakai 50 mili kental manis supaya rasanya lebih legit lagi sama margarin yang dilelekan 100 gram udah ya Mbak Korin bahannya itu aja ya ini kita langsung ke proses pembuatannya nah ini telurnya mak maksudnya pasirnya kita potso dulu sampai eee simple nggak usah sampai mengembang tapi sampai menuntang aja tapi putih gitu Mbak Korin iya putih nah buat social lovers yang bergabung nih boleh banget nih langsung share aja live kita ke temen-temen social lovers supaya banyak yang tahu resep yang akan kita buat kali ini nah ini Mbak Korin lagi bikin pukis lagi kocok telur dan gulanya terlebih dahulu ini kocoknya pakai kecepatan gulis sampai menuntang ini kocoknya keren banget nih ya bisa ngocok sendiri nah sementara ini telurnya kocok kita akan pakai bahan biang ini Mbak Korin nah jadi kalau di sini nggak pakai bahan biang nih Mbak Korin enggak kita bikin yang praktis aja yang enak-enak ini garam kita gini setanya bisa pakai merk apa aja Tepungnya tepung protein sedang ya Mbak Korin? Bener, tepung protein sedang Nah ini masih kita kocok terus nih Ini sese lovar, seluruhnya masih belum putih ya Mbak Korin ya Ini kurang lebih selama 7 menit 7 menit 5 sampai 7 menit Di sese lovar suka biasanya makan kukis Rasa apa nih original keju atau coklat? Banyak banget ya variasinya ya Kak Indri Pandan, terus dikasih topi macam-macam Coklat-coklatan Kalau aku tuh suka yang klasik-klasik aja nih Mbak Korin Yang keju, coklat itu pasti jadi pilihan pertama banget ya Soalnya tuh gak ada makunya rasanya ya Gak ada kukis Bener Nah ini udah ada yang absen nih Mbak Korin Dari Andriana nih katanya dari Lebak Bulus hadir Apa Lebak Bulus? Suka pukis rasa apa nih Bunda? Boleh share ke kita ya Ya Harus lihat kukis kan lumayan mahal ya Bener Iya Yang 2.500 sampai 3.500 Soalnya dia gede-gede gitu ya Mbak Korin ya Nah ini kita bisa bikin sendiri 2.500 Terus hasilnya pasunya lebih banyak Betul Nah ini udah kentau, udah cukup-cukup begini Kita bisa kecilkan Nah ini kita masukkan campuran terkuk terikutnya Oh ini pasti dikocok juga ya Mbak Korin ya Langsung dikocok aja Terus bergantian sama si santunnya Sedikit-sedikit ya berarti ya Nah ini katanya Andriana, Andriani ini sukanya ini Mbak Korin Rasa coklat katanya Biasanya coklatnya tuh pake meses ya Mbak Korin ya Ada juga yang adonannya dikasih pasta coklat juga Oh iya bener ada juga tuh Sasellova Kalau aku emang suka banget tuh sama si meses itu Kayaknya nyatu banget sama pukisnya ya Nah ini kan santannya tuh dari setengah bukir kelapa ya Misalnya Sasellova mau pake santan instan Gapapa pake yang bungkus paling kecil Terus dilarutkan sampe jumlah airnya tuh 350ml Tuh Banyak pilihannya ya Mbak Korin ya Kalau mau pake susu bisa juga gak Mbak Korin? Bisa, bisa banget Terus tadi itu dia tanya nih Mbak Korin Telurnya tadi pake berapa ya Kita pake 3 butir telur Cukup 3 butir aja nih Sasellova Terus ini tinggal dikocok-kocok sampe semua bahannya tercampur rata ya Aduh Kayaknya gampang banget ya Mbak Korin bikinnya ya Gampang-gampang Soalnya tuh sebelumnya itu kayak bingung gitu kan Gimana sih bikinnya susah apa enggak gitu kan Takut Terus juga mungkin ada Sasellova yang pernah bikin juga bantet gitu ya Pasti suka ada tuh ya Mbak Korin masalah-masalah itu ya Kalau bisa Banyak faktor sih Tapi kalau bikinnya Ngikutin resep bener-bener langkah-langkahnya itu di Jamin tuh berhasil apalagi resepnya dari sejen sedap ya kaya Iya betul Soalnya udah teruji nih Sasellova Jadi Adonannya tuh seancar ini Wah gitu ya Coba boleh Mbak Korin diangkat lagi nih adonannya dituang lagi Tuh Oh jadi ngalir banget ya Mbak Korin ya Iya jadi ngalir banget ya Mbak Korin ya Iya jadi ngalir banget ya Mbak Korin ya Mbak Korin ya Mbak Korin ya Mbak Korin ya Tapi masih kental juga nih Sasellova Nah ini Margarinnya jangan dimasukkan dulu Oh belum Setelah di fermentasi selama 1 jam Jam Jadi ini kita fermentasi dulu nih Sasellova Nanti baru dimasukin dengan margarin leleh Oke Nah nanti untuk udah saya pelengkapnya akan aku tulis di caption setelah live nya berakhir Nah ini margarin lele nya itu pakai 100 gram Sasellova Nah ini selama proses fermentasi ini adonannya tuh harus ditutup rapet seperti ini Kayak gini ya Nah ini keliatan gak ya Kelihatan gak nih Nah ini margarin lelehnya itu hangat-hangat dimasukin gak apa-apa atau tunggu dingin dulu nih Mbak Korin Hangat-hangat aja gak apa-apa Gak apa-apa ya berarti Nah ini kita masukkan margarinnya Nah ini ada yang tanya nih Mbak Korin baru bergabung nih Bikin kue apa nih bun Kita lagi bikin Pukis Nah ini kita masukkan si kental manisnya juga Kenapa sih udah pakai gula pasir Kenapa Mbak Korin aku juga penasaran Nah ini supaya rasanya tuh lebih legit gitu Kak Supaya apa ya kalau kental manis tuh ada gurih-gurihnya gitu ya Mbak Korin ya Iya Jadi biar lebih creamy lagi ini Sasellova Tapi ini bisa sesuai selera Sasellova aja Mau pakai kental manis lagi atau enggak nih Sasellova Nah ini ada dari Dira nih bikin kue apa nih Kakak Aku lagi Mbak Korin nih lagi bikin pukis nih Sasellova Jadi ini tadi bahan-bahannya juga udah disebutin Ini mungkin yang baru bergabung aku mau sebutin lagi bahan-bahannya Jadi bahannya tuh gampang banget cuma pakai 3 butir telur 200 gram gula pasir 300 gram tepung terigu protein sedang 50 gram maizena 1 sendok teh ragi instan Setengah sendok teh garam 300 ml santan 50 ml kental manis Dan 100 gram margarin leleh Aduh Enggak pakai ribet ya bikin pukisnya kali ini ya Mbak Korin ya Enggak pakai ribet Enggak pakai ribet Karena tadi juga tinggal di mixer semua bahan aja Nah seperti ini Nah ini tuh Cakep banget nih Aku mau masukkan ke dalam Oh co ini ya apa Jelas ukur ya Kalau di Bandung tuh ada tuh Mbak Korin Yang pukisnya tuh sampai luber-luber Terus nanti di Apa pakai tutupnya Oh ya bener ya Digiring ke tengah lagi itu loh Mbak Korin Nanti dia jadinya ngembang gede banget gitu Bener-bener ada Itu emang menggiurkan banget ya Apalagi kalau makannya anget-anget ya Mbak Korin ya Iya Nah ini aku sisain sedikit Aku mau kasih pasta coba Oh jadi mau dua warna ya Iya ini bisa sesuai selera sih mau kasih pandan gitu ya Atau red velvet Bener tuh Sekarang lagi musim banget apa-apa nih Wicin red velvet ya Mbak Korin Bener Jadi anti lengket Nah kalau yang kayak gini tetep dioles juga nggak nih Mbak Korin Tetep dioles Tapi pertama aja Kalo pake yang cetakan biasa tuh ya Mbak Korin Dioles setiap mau dituang ya Iya setiap mau dituang selalu dioles pake margarin Ini juga rasa margarinnya juga bikin enak ya Mbak Korin ya Bener bikin lembut bikin wangi Iya soalnya biasanya kalo makan pukis tuh pasti bagian luarnya kayak asin-asin margarin gitu Jadi enak banget guri-guri gitu Bikin nagih Ini cetakannya tuh merek apa sih Mbak Korin masih inget ga nih Mbak Korin Ini merek Happy Call Happy Call ya Ini kayaknya banyak banget di online shop ya Banyak banget harganya juga Dibawah 100 ribu kalo ga salah ya Iya Ini tunggu panas dulu Pakenya apinya cenderung ke kecil ya Tuh Sosel Lover Jadi apinya sedang cenderung kecil nih Nah pastikan tuh Udah panas ya Udah panas sebelum adonanya dituang Udah dipanasin nih Sosel Lover Ini kita lihat nih tuangnya itu full banget apa seberapa nih Mbak Korin Tiga perempat karena ini akan ngembang lagi Tiga perempat Nah buat yang ketinggalan nih dari Bunda Wiwi ini ketinggalan Kakak lihat resepnya dimana Resepnya nanti akan ditulis di caption setelah live-nya berakhir ya Tapi kurang lebih tadi bahannya gampang banget cuma pake telur, gula pasir, tepung terigu, maizena, dan margarin sama santan aja Gampang banget bahan-bahannya Gampang banget Cara membuatnya juga nanti bisa ditonton ulang ya Sosel Lover setelah live-nya berakhir Jadi bisa diputer-puter gitu ya berulang kali Nah ini dia udah ada yang pertama tadi tuang udah mulai itu Mbak Korin bergelembung gitu ya Iya Ada buih-buihnya Gak sabar banget nih mau makan pukis hangat-hangat nih Sosel Lover Apalagi sekarang itu ya mulai musim hujan jadi butuh asupan yang hangat-hangat nih Iya kadang tuh kalo dingin tuh kayak lapernya cepet banget dapengnya gak sih Betul Jadi pengennya tuh nyemil Nah ini bisa dijadikan salah satu inspirasi yang kaya bikin camilan sendiri di rumah Terus itu Mbak Korin kalo hujan kan kayak mau keluar males ya Jadi ini bisa pake bahan yang ada di rumah aja ya Oh ini dibikin dua warna ya Mbak Korin ya Kalo mau dimarmer tinggal di itu ya Mbak Korin Tinggal di aduk-aduk gitu ya Aduk-aduk pake pus seperti ini Coba aku aduk-aduk ya Nah ini ada yang komen lagi nih Asik suka banget buat nyemil sore bener ya Iya Ini bisa langsung tutup Ini jadi langsung ditutup ya Mbak Korin ya Iya Kalo misalkan kayak serabi-solo atau serabi gitu kan tunggu buihnya ada dulu ya baru ditutup ya Kalo ini langsung aja ditutup nih Nah toppingnya ini kapan nih Mbak Korin Ya toppingnya tuh nunggu sampai 3.4 matang dulu Baru di taro toppingnya Ini aku mau pake keju Keju cheddar biasa nih Mbak Korin Bener keju cheddar aja Iya Jadi toppingnya bisa sesuai selera sewa first aja Mau keju mau meses mau kacang Apa lagi ya yang oreo gitu ya kit-kit Iya Jadi seperti ini Gampang ya kejunya juga dipotong balok aja Ini sewa first Udah mulai ngembang ya kak Oh udah mulai ngembang udah mulai naik gitu ya Kaliatan ada bentuknya nih sewa first Apinya jangan terlalu besar supaya bawahnya tuh gak gosong Bener Nah buat sewa first nih rame banget yang udah nonton Jangan lupa untuk apsen-napsen nih nonton dari mana aja nih Karena kita mau tahu nih sewa first nontonnya Gimana aja Nah ini yang duluan udah mulai nih Aku mau kasih si kejunya Kejunya pas tengah-tengah ya mau mateng ya Nah ini ada yang komen nih ya Sekarang ganti jam pagi ya kak Nah jadi sekarang kita tuh saja sedap Ini live-nya dari pagi sekarang Jadi ada terus gitu Oke ya live-nya Nyalakan tombol notifikasinya ya biar nanti masuk Kalau pas notifnya pas kalau kita lagi live Nah ini ada yang apsen nih Oki hadir katanya Halo Halo Selamat bergabung Nah ini bunda lasmi nanya nih Bikin apa nih sesuatu Kita lagi bikin pukis rumahan Betul Tapi hasilnya tuh tetap lembut dan empuk Seperti yang dijual-jual Nah ini udah ada yang ngembang nih Ini keliatan gendut-gendut banget nih Mbak Koren Bahkan sampai ada yang luber ya Iya Tuh iiii Cantik banget Kalau ditaruh kejunya duluan Nanti tenggelam gitu ya Mbak Koren ya? Benar tenggelam Ini kejunya Mbak Koren Potongnya gede-gede banget lagi Iya biar mantep gitu ya Mantep ya Nih Mbak Kasi hadir Bun Maaf Bun ketinggalan Mbak Hane apa aja Halo Mbak Kasi Nanti Mbak Hane akan ditulis di caption setelah live web berakhir ya Terus juga ada nih Bunda Aminah Hussein nih Hadir dari Malaysia Halo Halo Bunda Ini kalau di Malaysia nama pukis ada nama lain nggak nih? Iya nih Atau mungkin malah nggak ada ya di Malaysia ya? Kurang tahun nih Bunda Aminah Hussein mungkin bisa komen Masih tau Ada dengan nama berbeda atau gimana gitu ya kak ya? Aa bener Ini itu udah ngembang udah gendut-gendut banget ya Ini udah berembun ya tutupnya ya Mbak Koren ya Nah ini kita bisa tindut apakah udah Cek matangnya gimana emang Mbak Koren? Permukanya sih udah kering gitu kan Tandanya udah matang Kalau misalkan ditusuk pakai tusuk sate biar lebih yakin lagi boleh juga nggak nih Mbak Koren? Boleh juga Itu nanti ya kalau ditusuk tuh kering gitu ya Hmm Ini tuh kelihatan kan ya seseorang terus ngembang gitu ya Bulet gitu ya Cantik banget Menul gitu ya Sebentar lagi Sebentar lagi Sebentar lagi nih seseorang Nah enaknya pakai cetakan yang anti lengket gini tuh jadi nggak perlu dioles sering-sering ya Mbak Koren ya? Iya Ini pakai kalau pakai cetakan yang baja gitu juga nggak apa-apa Cuma emang harus dioles setiap kali mau tuang ya Iya Tadi didiamin adonannya berapa lama nih Mbak Koren? Tadi adonannya tuh setelah dikocok dan dicampur dengan bahan lainnya didiamkan selama satu jam Satu jam nih seseorang pas Udah kecium wanginya belum nih Kak? Udah Mbak Koren dari tadi udah kecium nih dari pas baru-baru dituang itu ya Udah langsung kecium Nah ini kata Bunda Aminah Hussein ternyata disini takde kue tuh katanya Ini boleh dipraktekan di pusatnya ya Nah ini cetakan ya Kalau nggak punya cetakan kue pukis kayak gini bisa pakai cetakan apa sih Mbak Koren? Bisa pakai cetakan kayak martabak mimi juga bisa tuh Bisa ya pakai cetakan bulet-bulet gitu ya Ih cantik banget Ini gendut banget nih Mbak Koren Kalau yang di abang-abang kadang suka itu kan tipis-tipis gitu ya Iya Cetakannya Ini kelihatan ngembang dan lembut banget nih Aku nggak sabar pengen pegang Mbak Koren Ini yang udah jadinya Cakep banget nih sisa lovers Ini ada yang tanya nih Mbak Koren Kenapa saya bikin pukis Kalau keenceran dia hasilnya kayak menciut Nggak mulus Kira-kira apa penyebabnya ya Nah itu penyebabnya karena keenceran tadi Jadi tuh kayak nggak kokoh gitu loh adonannya Jadi tuh gampang Kempes gitu ya Gampang kepes Pas dimasak dia ngembang Tapi pas dikeluarin dari cetakan Langsung itu ya Mbak Koren kecil gitu ya Jadi nggak kokoh Nah itu konsistensi Resepnya emang harus bener-bener pas ngikutin resepnya Nah ini resep dari sajian sedap yang baru dibagiin ini juga Lagi banget coba ya Kak ya Bener nih Mbak Koren Ikutin sesuai takarannya Terus mungkin kalau kocoknya itu sampai terlalu lembut juga pengaruh nggak sih Mbak Koren? Apa sih terlalu ngembang gitu telurnya Oh iya Terlalu pengaruh juga Nah jadi pas kocok telur itu juga perlu diperhatikan di setelah Fars Nah tadi boleh dicek lagi nih Mbak Koren gimana cara kocoknya Nah ini kita tuang lagi Adonannya juga jadi banyak banget ya Mbak Koren ya Ini satu resep lumayan banyak ya Ini sepuluh ya satu loyang ya Dua belas Berarti bisa kayaknya tiga puluhan bisa ya Mbak Koren ya Bisa bisa Assalamualaikum Mbak Wah ketinggalan nih Halo Bunda Susi Halo Bergabung Nggak apa-apa ketinggalan Karena nanti videonya masih bisa ditonton ulang setelah live-nya berakhir ya Bisa dicek-cek lagi nih gimana tadi cara membuat kukisnya Untuk resepnya nanti akan ditulis di caption setelah live-nya berakhir Sekarang lihat dulu nih hasilnya yang cantik-cantik banget Nah ini abis dikeluarin dari cetakan boleh langsung dioles lagi sama margarin biar lebih gurih lagi ya Mbak Koren ya Jadi biar ngeresep gitu Kayak martabak ya Mbak Koren ya Bener Nah ini Bisa langsung kita Sajikan Sajikan Ini yang dua warna juga nggak kalah cantik nih seseover Tuh Aduh ketinggalan Kak Kausel hadir Halo Kausel Gak apa-apa ketinggalan Bu nanti bisa ditonton lagi videonya ya Di Facebooknya Sajikan Sedap setelah live-nya berakhir Tuh cantik-cantik banget gendut-gendut banget seseover Iya ini bener-bener kayak Lembut banget gak sih? Aku juga ini belum pegang ya padahal tapi udah Berasa banget lembutnya nih Mbak Koren Terus jadinya juga banyak banget bisa selalu cocok untuk sajian bersama keluarga Mbak Koren Nah Ada yang mau cobain nggak nih? Aku cobain ya Kak ya Ini juga kayaknya Kak Zara mau cobain nih Ini enak banget Kak Zara Ya aku kalau nggak pegang kamera pengen cobain Bisa dilihat seratnya Tuh Ih ini berhasil banget ya Mbak Koren ya Karena ada garis-garisnya nih Tuh Ini tuh pukis gak sih Mbak Koren? Betul Masih anget-anget Kak Zara ayo Enak banget ya Halo Sasakas Aku emang kawin ikorin yang masak Aku suka datang di waktu yang tekan Oke Langsung cobain Ini pake pasta coklat Warnanya dua warna nih Kak Zara Ini masih anget banget kan? Ini atasnya lembut bawahnya tuh agak-agak garing gitu ya Hmm Iya kan? Kalau masih panas tuh agak crispy gitu Crispy banget ya Bagus bawahnya Ih cakep banget Lihat seratnya Kerehatan ya Tuh Kayaknya aku cobain ya Mbak Koren Ya Tuh Haduh Empuk dan lembut nggak tuh? Lembut banget Lembut banget Hmm Boleh dua nggak ini? Boleh Boleh ya Ini masih ada juga nih yang Lagi masih ngebul-ngebul di Wajah nggak? Kak Zara bisa aja nih Ini aku suka tuh yang agak-agak gosong-gosong Ya dia tuh lebih garing gitu bawahnya nih Emang ini sengaja dibikinin buat Kak Zara? Tuh Oh ya kan Zara lagi ulang tahun Oh iya Waduh Selamat ulang tahun Apa ini masih ada bikin bukis ini buat Kak Zara? Nanti mau itu ya dibikin cake birthday ya Mbak Koren dikumpuk ya Hmm Enak banget Tuh Jadi sekarang tuh kue ulang tahun bisa apa aja ya Mbak Koren? Bukis juga bisa nih Mbak Koren Ini juga bisa Terus juga ini pasti nggak ada yang nolak ya Nolak Tuh 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 Terima kasih.